Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metode budidaya tanaman begitu banyak pilihan Tergantung dengan situasi dan kondisi Bukan seperti kamu yang lebih memilih dia serta meninggalkan aku Seperti pada budidaya tanaman semangka kita bisa menanam biji atau benihnya langsung di lapangan Atau bisa juga kita menyemainya terlebih dahulu Setiap teknik memang punya kelebihan dan kekurangan Namun pada teknik penyemayan terlebih dahulu lebih banyak keuntungannya Ketimbang kita tanam langsung di lapangan Bila kita melakukan proses penyemayan benih terlebih dahulu Ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan Yang pertama adalah untuk mempermudah kita dalam seleksi bibit Mana yang normal mana yang abnormal Jadi tanaman yang kita tanam adalah tanaman yang benar-benar terpilih Atau yang sehat atau yang normal Yang kedua adalah pertumbuhan tanaman yang kita tanam relatif sama Karena memang telah kita seleksi terlebih dahulu Yang ketiga adalah mempermudah kita dalam melakukan penyulaman tanaman ketika nanti ada yang mati Kemudian yang keempat adalah mempermudah kita dalam perawatan bibit Karena ruang lingkup penyemayan kita kan sempit tidak luas Kemudian kekurangannya apa ada Ya adalah di dunia ini kan tidak ada yang sempurna Kekurangannya adalah ketika kita memindahkannya ke lapangan atau siap tanam Biasanya tanaman akan mengalami stres terlebih dahulu Karena akan menyesuaikan dengan situasi lingkungan Sangat berbeda bila kita menanam benih atau bijinya langsung di lapangan Dia akan langsung tumbuh dan tidak akan mengalami stres Itulah tadi beberapa teknik budidaya tanaman Yang tentu setiap teknik punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tidak ada yang sempurna Karena sejatinya kesempurnaan yang abadi hanyalah di akhirat kelak Sekian semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!